Pemirsa Haider Naseh dan Abdul Mukti kembali terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Setelah penetapan sidang pleno ke-8, Haider menyampaikan amanah tersebut diemban 13 orang terpilih secara kolektif, kolegial, sebagai bagian dari sistem kepemimpinan di persyarikatan. Haider menegaskan kepemimpinan kolektif, kolegial ini menjadi karakteristik Muhammadiyah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah terpilih periode 2022-2027, Haider Nasir menyampaikan, kedepannya kepemimpinan terpilih akan menjalankan program yang arahnya lebih transformatif, baik untuk program secara umum maupun bidang-bidang yang arahnya pada unggul berkemajuan terhadap segala aspek. Terpilihnya 13 orang ini secara kolektif, kolegial, sebagai bagian dari sistem kepemimpinan di persyarikatan Muhammadiyah. Haider Nasir menegaskan kepemimpinan kolektif, kolegial, menjadi karakteristik di Muhammadiyah. Ia juga menyampaikan bahwa kepemimpinan Muhammadiyah ini satu mata rantai terstruktur dengan PDM, PCM, dan PCIM, sehingga harus mampu memobilisasi seluruh gerak kepemimpinan secara nasional yang setelah muktamar ini akan diikuti oleh seluruh musyawarah, baik ranting, cabang, daerah, dan wilayah. Kepemimpinan kolektif, kolegial itu bukan hal baru di Muhammadiyah, karena itulah yang menjadi karakter Muhammadiyah dari periode ke periode. Nah, tentu ke depan perlu dinamisasi ya. Di satu pihak berada dalam koridor kepemimpinan yang melekat dengan kebersamaan, tapi juga melekat dengan sistem, dan sistem Muhammadiyah ini kan sudah kokoh. Tapi pada saat yang sama juga ada proses dinamis bagaimana hukum kepemimpinan dimanapun dalam menghadapi berbagai situasi, masalah, tantangan, dan agenda yang harus dilakukan. Tapi poin penting bagi kita dalam kepemimpinan Muhammadiyah itu adalah menyatunya jiwa, hati, dan alam pikiran. Muhammadiyah sebagai milik seluruh anggota pimpinan untuk diemban sebagai amanah. Selain itu, pimpinan pusat Muhammadiyah juga memiliki mandat untuk terus mendiskusikan mengenai isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal, dan menjadi masukan penting di berbagai bidang. Rizki Nurul Ilmi, Yunus Priyonggo, memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Usa Jada kami akan menghadirkan informasi seputar proses pemilihan pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga Asia Pemirsa tetap bersama kami.